Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mobil Kulo Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Cortez kali ini yang tipe S, metik warna hitam terbaru tahun 2022 Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Cortez Sebagai informasi, untuk mobil Wuling Cortez sekarang ada 3 tipe tipe standarnya, tipe S yang kita review ini kemudian tipe di atasnya ada tipe CE dan tipe di atasnya lagi ada tipe EX kalau yang model dulu, tipe di atasnya tipe C dan tipe L nah, tipe C dan tipe L tersebut sekarang digantikan dengan tipe CE dan tipe EX untuk pilihan transmisinya sendiri, yang tipe S ini ada transmisi manual dan transmisi metik kalau unit yang kita review ini, unit yang tipe transmisi metik nah, bagaimana nantarai dengan unit ini silahkan bisa menghubungi Mbak Widya beliau dalam marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo untuk lokasi dealernya ada di dealer pabelan untuk kontaknya sudah kami santumkan pada bagian kolom deskripsi nah, untuk mobil Wuling Cortez ini memiliki lebar 1,816 meter dengan tingginya 1,755 meter dan untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 4,78 meter jadi bagian yang bercantung untuk buat garasi idealnya garasinya berukuran 2,5 x 5,5 meter lanjut ke bagian depan nah, untuk Wuling Cortez yang tipe S ini untuk emblem Wulingnya masih menggunakan emblem warna merah kemudian di bagian tengahnya disini ada list warna silver dan untuk grill utamanya desainnya seperti ini model honeycomb berwarna hitam glossy lanjut ke bagian lampu untuk lampu utamanya disini sudah menggunakan lampu jenis projector jadi pencahayaannya lebih bagus kalau untuk lampu jauhnya disini menggunakan lampu jenis bulam untuk bagian atasnya disini terdapat list warna silver lanjut ke bagian bawah nah, ini untuk bagian bawah untuk yang tipe S ini masih standar kalau untuk bagian bawahnya disini terdapat lampu LED serta untuk bagian bawahnya nah, disini untuk front underguardnya menggunakan aksen warna hitam top model overbender nah, kalau tipe di atasnya tipe CE dan tipe X bagian atasnya sudah dilengkapi dengan fog lamp juga dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping nah, ini untuk tampilan samping mobil bowling cortez yang tipe S-Matic warna hitam kita mulai dari bagian atas untuk bagian atas karena ini merupakan tipe paling standar jadi belum dilengkapi dengan sunroof tapi untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan roof fill warna silver untuk jendela disini untuk bagian atasnya warna hitam untuk pilar B-nya juga sama warna hitam untuk list bagian bawahnya full blackout warna hitam semua untuk handle pintunya menggunakan model tarik warna hitam atau list warna silver dengan tombol kilis di bagian ujung serta untuk sepion disini covernya sewarna body berwarna hitam kemudian dilengkapi dengan lampusan juga di bagian ujungnya lanjut ke bagian bawah nah, untuk bagian bawah karena ini merupakan mobil yang semi SUV jadi sudah dilengkapi dengan overbender modelnya slim sekitar 3 jari untuk velgnya sendiri yang tipe S ini masih menggunakan model singleton kalau untuk velgnya sudah racing untuk profil bannya menggunakan merek Goodyear nah, velgnya ini ukuran 16 inci untuk profil bannya 205 x 55 R16 kemudian untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem sakram kalau untuk suspensi bagian depannya disini menggunakan jenis MacPherson lanjut ke bagian samping untuk bagian samping disini terdapat overbender tapi memang kalau untuk body set moldingnya untuk yang di PSE ini belum ada dari bagian samping depan sekarang kita lanjut ke bagian samping belakang nah, ini yang menarik meskipun ini tipu-tipu paling standar tapi untuk bagian belakangnya remnya sudah menggunakan rem jenis sakram semua jadi untuk mobil bowling courtes fitur safety-nya sangat aman lalu untuk suspensi belakang disini menggunakan jenis semi-independent kalau tidak dari suspensinya mobil bowling courtes ini kombinasi antara ketangguhan dengan kenyamanan nah, kita lanjutkan ke bagian belakang kita mulai dari bagian atas untuk bagian atas disini antenanya masih menggunakan antena model short pole lalu untuk bagian belakangnya disini terdapat spoiler warna hitam sewarna body dilengkapi juga dengan Hecmon stop lamp fungsinya sebagai lampu rem di bagian tengah lalu untuk kaca belakang disini polos belum ada di divoker tapi sudah dilengkapi dengan wiper di bagian tengah lalu untuk bagian vector di bagian tengah terdapat logo bowling untuk logo bowlingnya masih menggunakan emblem warna merah serta untuk desain lampu belakangnya bisa kita lihat modelnya seperti ini lampu LED lalu untuk lampu mundurnya ini menggunakan lampu bolam serta untuk fitur keselamatan meskipun tipu paling standar tapi sudah dilengkapi dengan kamera mundur jadi memang untuk masalah fitur keselamatan tidak main-main di sebelah kiri ada emblem bowling warna krom dan di sebelah kanan terdapat emblem cortez turbo warna krom juga serta untuk bagian bawah disini terdapat reflektor nah ini yang unik karena untuk yang mobil bowling cortez turbo tipe S ini belum ada sensor parkir tapi justru kamera belakangnya sudah ada nah untuk ban serap ada di bagian bawah disini untuk ban serapnya velgnya menggunakan velg jenis standar kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior dari bagian eksterior sekarang kita lanjutkan ke bagian interior oh iya untuk tanki BBM nya ada di sebelah kanan ini kapasitasnya 52 liter berikutnya kita lanjut ke sisi pengemuti untuk handle bitus sisi pengemuti modelnya tarik covernya sewarna bodi dilengkapi dengan list parna silver atau tombol kelas dan juga slot kunci manual kemudian untuk tampilan door trimnya nah disini bisa kita lihat didominasi oleh warna hitam nah salah satu yang paling saya sukai dari mobil bowling cortez ini fiturnya lengkap meskipun tipu paling standar tapi sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter di bagian ujung kemudian kalau untuk material yang digunakan bagian atas disini menggunakan bahan plastik untuk samping ini juga plastik lalu untuk handle pintu bagian dalam disini menggunakan list warna silver di bagian depan ada beberapa tombol ini untuk pengaturan sepian elektrik kemudian kalau yang belakangnya untuk pengaturan arah cermin lalu di belakangnya lagi ada central lock untuk pengunci pintu dan untuk power window sudah auto pada seat driver serta di bagian paling belakang disini ada tombol untuk window lock pengunci jendela lalu belakang ada laci penyimpanan dan untuk amres menggunakan bahan soft touch serta untuk bagian bawah disini terdapat dua buah capital holder dan di ujung terdapat speaker utama dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dalam nah ini untuk tampilan dashboardnya juga sama didominasi oleh warna hitam untuk materialnya bahan plastik kemudian bagian tengah juga plastik aksen list warna silver ini tekan kisi AC lalu untuk bagian tengah disini ada beberapa tombol ini tombol untuk AC belakang lalu ini ada manual leveling untuk pengaturan ketinggian lampu dan di bawahnya disini ada laci penyimpanan serta untuk bagian bawah disini ada dua buah tuas ada tuas bensin dan tuas untuk cup mesin serta untuk pedalnya berjumlah dua buah karena mobil ini menggunakan transmisi metik nah sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas kita mulai dari tampilan cluster meter untuk cluster meter sebelah kiri ada indikator untuk RPM kemudian untuk bagian tengah ada MID dan di sebelah kanan ada indikator untuk speedometer lalu untuk steernya sendiri untuk bagian tengah ada logo wooling ini warna chrome di bawahnya ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemuti di sebelah kiri disini ada tombol untuk pengaturan ini untuk pengaturan channel kalau ini untuk pengaturan volume lalu disini ada bluetooth handsfree dan di atasnya ada shorts dan juga tombol mute kalau tuas sebelah kiri ada tuas wiper dan di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu serta untuk pengaturan steernya juga bisa diatur nah ini tinggal kita tarik tuas yang ada di bagian bawah disini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun jadi memudahkan kita menemukan posisi bergenara yang paling nyaman dari bagian setir kita lanjut ke bagian tengah untuk HDD dia sudah menggunakan HDD model double tintot screen model floating kemudian di bawahnya disini ada 2 buah kisi AC dengan list warna silver ada tombol hazard kemudian di atasnya juga ada jam seperti arloji untuk pengaturan AC masih menggunakan model manual kalau yang sebelah kiri ini untuk pengaturan arah hembusan lalu untuk yang bagian tengah disini ada pengaturan kecepatan kipas lengkap dengan tombol air circulator juga di bagian tengahnya kalau untuk bagian kanan disini ada tombol untuk pengaturan suhu semakin kanan semakin dingin juga tombol AC nya lalu untuk bagian bawah nah disini ada 2 buah slot ini ada 2 buah slot USB dan juga slot AUX di bagian tengah serta untuk sebelah kanan disini terdapat 1 buah power outlet nah ini bisa digunakan sebagai tempat charge untuk transmisinya sendiri disini menggunakan transmisi metric CVT serta untuk bagian samping disini ada laci penyimpanan dan di belakangnya disini ada 1 buah capital holder serta untuk handrail menggunakan handrail model mekanik untuk yang IPS ini dan untuk armrest nya sudah menggunakan armrest bahan soft touch ini sekaligus cover untuk console box nah untuk console box nya bisa kita lihat laci penyimpanannya sangat bebas dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan untuk sisi penumpang depan disini untuk bagian samping ada speaker sinis twitter kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan disini penumpang depan di bagian depan ada kisi AC lalu bagian bawahnya disini terdapat glove box nah untuk glove box nya ini model nya model soft opening saya memang agak sedikit kurang smooth lanjut ke bagian samping untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti bit utama untuk bagian atas nya disini dilengkapi dengan assist grip untuk assist grip nya model fix lalu untuk sun visor disini penumpang depan dibelakangnya ada vanity mirror dilengkapi dengan cover nya model hang up dan untuk bagian tengah terdapat lampu kabin untuk lampu kabin nya standar dan untuk sepian tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau serta untuk sun visor sisi pengemuti disini untuk bagian depan ada card holder kalau untuk belakangnya polos kemudian untuk assist grip samping juga polos yang menarik untuk sabut pengamannya sudah dilengkapi dengan hack adjuster atau pengaturan ketinggian sabut pengaman kurang fitulah gambaran untuk bagian dashboard dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jog untuk jog nya nah disini cukup menarik karena untuk jog nya tampilannya cukup sporty ini didominasi oleh warna krem dengan aksen warna hitam di bagian samping untuk material nya disini menggunakan material semi vinyl jadi untuk bahannya ini bukan bahan fabric tapi lebih ke bahan seperti cover jog kalau untuk pengaturan hasilnya lengkap disini ada hack adjuster atau pengaturan ketinggian dan belakangnya ada reclining dan di depan ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur nah kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil wooling cortez yang tipe esmetik warna hitam dari baris pertama sekarang kita lanjutkan ke baris kedua kita mulai dari tampilan door trim untuk tampilan door trim nya kurang lebih sama seperti video utama bagian atas nya menggunakan bahan plastik kemudian untuk samping juga plastik untuk handle pintu bagian dalam nya warna silver kemudian untuk bagian tengah disini ada tombol power window cover nya warna hitam kemudian ini adalah cip penyimpanan dan untuk armrest nya menggunakan bahan soft touch lalu untuk bagian bawah disini terdapat speaker utama dan di belakang nya disini terdapat satu buah capital holder dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dalam nah ini untuk bagian tengah nya kalau untuk yang mobil wooling cortez ini tengah nya polos untuk bagian samping disini ada assist grip model fix kemudian nah ini untuk kasih double flower nya ada di bagian belakang lalu ada lampu kabin di bagian tengah untuk jog baris keduanya kapasitas nya 3 penumpang dilengkapi dengan 3 buah headrest juga nah kita coba masuk ke bagian dalam sebagai informasi disini saya tingginya 170 cm ukuran diwasa normal nah bisa kita lihat ini untuk posisi lutut nya sangat longgar sekali untuk jog nya juga masih bisa sliding nah kita maju kan nah ini ternyata paling maksimal segini masih sangat longgar jarak sliding nya sekitar 3 jari kita kembalikan ke posisi semula ini kalau dimati 3 orang dewasa masih sangat memadai kemudian untuk fitur fungsional di belakang sini ada seat back pocket atau laci penyimpanan lalu untuk bagian tengah disini ada tombol untuk pengaturan AC double blower dan untuk bagian bawahnya disini terdapat satu buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat charge serta ini adalah laci penyimpanannya dan untuk bagian samping atas seat back pocket nah kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil woolen cortez yang tipe esmetik warna hitam ini dari baris kedua sekarang kita lanjutkan ke baris ketiga nah seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil woolen cortez ini untuk access ke belakangnya untuk mobil woolen cortez ini sangat mudah ini untuk jog nya sudah model one touch stumble nah ini untuk jog baris ketiganya kapasitasnya tiga orang penumpang juga dilengkapi dengan tiga buah headrest jadi bisa dibilang ini hampir mirip seperti mobil innova kapasitasnya sampai delapan orang nah untuk access ke belakangnya juga sangat longgar ini untuk posisi lututnya bisa kita lihat masih sangat mematai untuk ukuran dewasa untuk lebarnya kalau misalnya dimuati oleh tiga orang dewasa ini juga masih sangat longgar jadi ini sangat cocok bagi anda yang memiliki keluarga besar kemudian di bagian samping ada satu buah kapotel holder untuk bagian atasnya ada access grip model fix di bagian depan ada kisi AC double blower lalu untuk bagian sampingnya disini terdapat access grip model fix juga serta untuk bagian bawah disini dilengkapi dengan satu buah kapotel holder dan laci penyimpanan nah kurang lebih itulah gambaran untuk baris ketiga mobil wooling cortex yang tipe esmetik warna hitam dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi nah kalau untuk mobil wooling cortex ini pilihan warnanya standar ada warna hitam kemudian ada warna putih lalu ada warna silver dan juga warna grey serta juga ada warna merah tapi kalau untuk warna grey di mobil wooling istilahnya juga sama-sama silver jadi kalau silver yang terang namanya dazzling silver kalau untuk yang gelap namanya aurora silver nah sekarang kita buka bagian bagasinya bisa kita lihat ini sangat lenggar sekali bisa digunakan untuk memuat mungkin sekitar 4 galon lebih kalau dimuat di koper juga bisa memuat banyak kalau di bagian bagasi ini juga sudah dilengkapi dengan lampu kabin untuk lampu kabinnya LED ada hangarnya juga di bagian samping jadi kalau misalnya mau dimuat di kargonet masih bisa ini tinggal dicantalkan ke sini serta kalau untuk lokasi tulgi dan juga tungkrak ada di sebelah kanan jadi mudah diakses terutama dalam kondisi darurat nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasinya dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin sesuai dengan namanya mobil bullying cortez turbo ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dilengkapi dengan teknologi turbo nah untuk lebih jelasnya kita buka bagian kap mesin terlebih dahulu seperti biasa untuk membuka kap mesin kita tarik tuas kapnya dulu yang ada di bagian bawah sini nah mungkin ada yang penasaran terkait mobil bullying cortez yang tipe di atas S ini untuk mobil bullying cortez yang tipe di atas S ini sebelumnya ada tipe C dan tipe L tapi sekarang digantikan dengan tipe CE dan tipe HX nah secara mesin antara kedua tipe tersebut tidak ada perbedaan jadi perbedaannya lebih ke masalah fitur nah kita kembali ke bagian bawah ini kita pasang penyakit dulu untuk bagian bawah kap mesin sudah sangat rapi disatukan pada bodi saya memang belum dilengkapi dengan peredam karena ini merupakan tipe paling standar nah kita lanjutkan ke mesin seperti yang kami sebutkan tadi untuk mesinnya kapasitas 1500cc dilengkapi dengan teknologi turbo untuk tenaga yang dihasilkan sangat besar untuk max powernya mampu mencapai di angka 140 HP pada 5200 RPM dan torsinya mampu mencapai di angka 250 Nm pada RPM 1600 sampai 3600 RPM untuk fitur keselamatannya juga sudah sangat lengkap untuk sistem pengerema sudah dilengkapi dengan rem ABS dan EBD kemudian untuk remnya juga tadi sudah kita lihat cakram semua nah ini meskipun merupakan tipe paling standar tapi secara fitur tidak lagi standar karena fiturnya sudah sangat lengkap ini sangat cocok bagi Anda yang menginginkan mobil Wuling Cortez tapi dengan harga paling terjangkau maka mobil Wuling Cortez TPS ini merupakan pilihan paling tepat nah korang lebih itulah gambaran untuk review mobil Wuling Cortez TPS Matic warna hitam terbaru tahun 2022 semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Cortez jangan lupa klik like subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Cortez semua jangan lupa kunjungi juga channel youtube kami lainnya disini ada channel Incil Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP dan angsuran mobil dari semua merk untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi terima kasih banyak selanjutnya video ini semoga ada manfaatnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati